Intro Halo, selamat malam semuanya Selamat datang di Instagram Live Talk Series Setelah melalui akhir tahun Dan sekarang harus start lagi di tahun baru Live Talk Series by Women Nairasi udah balik lagi nih Untuk kasih kalian bekal awal tahun Selamat sore Kak Jessica Karla Halo, Gabby Halo, Kakak Jessica dari Ubiwaw.id nih Bener nih aku nyambutin namanya Kak Jessica Karla ya? Iya, panggilnya Karla aja Kak Karla aja, oke siap Sehat-sehat nih Kak? Sehat, Alhamdulillah sehat dan happy tentunya ya Gabby juga sehat ya ini ya Tapi tetap profesional gitu ya Kak ya Itu salah satu tantangan untuk di dunia kerja ya Kak ya Nah, ini Kak Karla lagi sibuk hustling apa nih? Atau gimana nih saat ini menyempatkan waktu nih Buat ngobrol sama Kak? Kalau aku saat ini 50% lagi sibuk ngurus baby aku ya Baby aku, bentar lagi usia 6 bulan Jadi lagi banyak sekali kebutuhan-kebutuhannya Di luar itu sih aku masih berkegiatan sebagai marketing consultant ataupun advisor Aku juga lagi kembangin bisnis, kembangin komunitas Salah satunya Ubiwaw dan aku juga ngajar di beberapa universitasi Dan jangan lupa untuk selalu punya me time gitu Tetap ya, me time paling penting ya Kak ya Apalagi Kak Karla juga udah punya anak Itu tuh gimana tuh bagi waktunya Mungkin temen-temen disini yang pada follow juga mungkin Bingung nih, mau berkarir, mau serius berbisnis misalnya Tapi aduh, ada lagi nih satu aspek lagi punya anak atau keluarga gitu ya Nah itu gimana tuh Oke, thank you banget ke Jessica Kita mulai ngobrolnya yuk Yuk, mari Hmm, kalau tentang hustle culture dan work-life balance gitu ya Kalau aku lihat nih, dan temen-temen by menarasi lihat nih Kan lagi banyak banget pencapaian-pencapaian Atau achievement-achievement yang dibagikan lewat social media Yang bikin kita banyak yang termotivasi untuk mencapai sukses yang sama Nah, akhirnya generasi sekarang itu jadi akrab sama budaya gila kerja Atau bahasa kerannya nih, hustle culture Tapi juga gampang banget Burn out sama kelelahan Nah, gimana sih tanggapan Kak Carla nih? Oke, ini temen-temen yang disini harapannya udah nonton video Q&A dulu ya Biar kita lebih nyambung nih Nah, kalau aku ditanyain lagi soal hustle culture itu gimana Prinsipnya sih gini, yang namanya culture itu kan banyak banget ya gap ya Hal-hal yang memiliki Nah, ada kalau misalnya kita ngomongin culture pada umumnya Ada dari nilai-nilai, ada dari norma dan sanksi sosial Ada komunikasi non-verbal Yang saat apapun itu dia udah jadi culture Seolah-olah tuh kalau kita tidak adopting itu atau kita tidak melakukan itu Kita tuh jadi outcast ataupun kita jadi stranger Kesannya gitu ya Itu satu hal tentang hustle culture Kenapa jadinya marak banget dan jadi banyak peminatnya Aku bilang gitu Nah, yang kedua yang perlu dicermati adalah saat kita tuh udah memilih untuk hustling Karena again, setiap orang kan punya pilihannya masing-masing ya Saat kita sudah memilih kita mau hustling terus-terusan Ya, kita udah harus tahu segala konsekuensinya termasuk si burn out itu sendiri Dan disini yang penting adalah gimana kita punya self-awareness Kita tahu, oh di titik ini loh saya tuh udah mau burn out Jadi harus apa, baiknya harus rehat atau stop Jadi, aku punya satu analogi Bayangin kita lagi berkendara Kita lagi nyetir nih Terus, bahan bakar kita udah mau habiskan Biasanya indikatornya merah-merah Tanda bensin nyala ya Nah, saat dia udah nyala Kita sebenernya punya dua pilihan loh Kita mau buru-buru Oh, cari apa? Bensin terdekat di mana ya? Kita isi dulu bensinnya Atau yang kedua Kita gaspol aja Hajar aja terus Plus, tiba-tiba mati mesinnya Malah lebih repot, lebih mahal, lebih effort Begitnya, itu semuanya dikembalikan ke kita Kita yang menentukan pilihan kita Kayak gimana sih, itu Balik lagi ke diri kita ya Tubuh kita ini udah kasih sinyal loh, Kak Iya, bener Kalau bensin tadi, kalau tubuh kita udah kasih sinyal Kita punya pilihan Kita mau bagas terus Terus, habis-habis kita sakit Masuk rumah sakit Terus bayarnya lebih mahal lagi Atau kita dengerin nih Sinyal dari tubuh kita apa Terus kita lakukan sesuatu denang itu Me time tadi misalnya Oke, thank you banget Kita ke Carla Terus, kalau ngomong-ngomong soal hustle culture Udah, sampai berlibat nih Hustle culture nih Sebenarnya ada gak sih jenis-jenis Atau misalnya hustle culture yang beda-beda gitu Di satu tempat dengan tempat yang lain? Sebenarnya pasti beda-beda ya Gak usah kita ngomongin tempat dengan tempat lain Hustle versinya Carla Pasti beda loh sama hustle versinya Ya gak? Karena cara kita mau nipis Pasti akan beda-beda Nah, yang menarik adalah Saat kita masuk sebuah company Kita misalnya lagi proses interview Seleksi, rekrutmen, segala macam Itu yang aku lakukan Biasanya apalagi setelah aku Me-lag Me-lag untuk lebih mindful ya Bisa aku bilang mungkin sekitar 6-7 tahun belakangan ya Selalu penting untuk melakukan Check and re-check Terhadap perusahaan tersebut culture-nya seperti apa Aku mau kasih satu Ini penting banget Saat kita tahu culture dan nilai perusahaan itu sejalan sama kita Kita pasti akan lebih eager untuk masuk ke perusahaan tersebut Aku gak sebut nama Tapi ada sebuah perusahaan yang aku masukin Padahal dia startup loh Jadi saat aku masuk ke sana Aku amaze banget dengan CEO-nya Yang dia tuh punya prinsip gini Gap Kalau tim gue atau karyawan gue banyak yang sering lembur There must be something wrong Ada yang kacau Yang kacaunya apa? Proses kerjanya Atau orangnya yang kacau berarti Nah Wah Aku Sangat ada di perusahaan itu Karena Wah gue banget nih Karena I'm done deh Dengan lembur-lemburan zaman di agency Jadi Penting banget Kita juga harus check and re-check Culture dari perusahaan tersebut Nah Mungkin kalau aku mau bandingin Antara agency Karena aku pengalamanku dua ya Agency sama startup Beda banget ya Cara hustling-nya Kenapa? Kalau di agency itu Kita kan mengedepankan quality service ya Karena kita tuh Ngerjain project Atau campaign Buat klien kita Hustling-nya untuk memenuhi Kebutuhan klien Untuk bisa memberikan Kualitas yang terbaik Nah Biasanya Anak-anak agency Termasuk aku dulu ya Kalau di agency itu Cara kita mengimbangi Gimana nih Kita harus hustling Terus space-nya cepet banget Kita tuh biasanya Make the work Itu more fun Kita banyak Hihi bareng ya Kalian yang udah Prakan kerja di agency Menurutku ya Based on pengalamanku Nggak ada tandingannya deh Seru-seruan kerja Itu satu Nah Tapi beda hal Sama hustling di startup Di startup itu Pick jauh lebih cepat Dibandingkan di agency Kenapa? Segala sesuatu tuh Kita decide sendiri Bukan kita Approval dari klien Seperti apa Tapi Impactnya adalah Berubahnya cepat banget Nah Dengan perubahan itu Cara kita Mengimbangi Agar tetap bisa Catching up Dengan space yang ada Kadang-kadang Nggak selalu Kualitas kerja Sedikit kita korbankan Karena at the end ya Orang kita yang punya project Yang setelah kita Mau bikinnya kayak gimana ya Gitu sih Itu mungkin Catatan yang mana Kesimpulan Ya kita harus Stay agile Tapi juga paham prioritas Supaya kita nggak terjebak Dalam hustle culture Stay agile Terus kita harus Mengatur prioritas Ini juga ada dua Ini kita baru aja mulai Udah dapet dua tips nih Dari kakak aku Sangat gila Oke Dari dua ini Selain dua ini nih kak Ada nggak sih tips-tips lain Untuk para anak-anak muda Yang lagi di luas sana Yang padahal lagi hustling nih Untuk tanda kutip Selamat dari hustle culture Ada nggak sih kak? Selamat dari hustle culture Selamatnya pencegahan Jadi kita belum Terjebak Atau belum berada Dalam hustle culture Atau yang kedua Kita sudah ada Dalam hustle culture Nah kita omongin Yang pertama dulu ya Kalau kita Mau mencegah Gampang banget kok Coba deh Tanya aja Ngobrol sama diri kita Coba jawab dua hal Yang pertama adalah End goals kita Untuk bekerja Apa sih? Nah aku nggak bisa jawab tuh Pasti tiap orang Beda-beda banget ya Aku, Gabby Siapa di sini Bel, Audina Andi Nur malas Segala macam Pasti beda-beda Nah yang kedua Kita mencoba memahami Limit kita tuh Sampai di mana Nah tapi Bukan berarti Karena kita punya Keterbatasan Ya pasti ya Kita punya keterbatasan Kita kan manusia biasa Bukan berarti kita Oh nggak bisa nih Ini gue Cuma segini Gue bisanya Nggak Karena Yang namanya Self limit itu Seiring dengan exercise Itu bisa di expand Jadi kita tuh bisa Mengasah Self limit Dan endurance Kita agar Lama-lama tuh Ke stretch Gitu lama-lama Kapasitasnya Nah itu adalah Cara untuk Menjegah Yang kedua adalah Kalau kita udah Kadung Ya udah terjebak Dalam hustle culture Ya let's say Perusahaannya Timnya Kita sulit bergerak Yang pertama adalah Apakah kita bisa Menghindarinya Atau tidak Kadang Yang bikin rancu adalah Sebenernya Kadang-kadang bisa dihindari Tapi kitanya yang nggak mau Tanpa kita sadu Nggak mau tuh Kenapa Orang tuh Orang tuh banyak yang Oh nanti kalau gue Kayak gini Kayak begitu Worry ini Worry itu Takut ini Takut itu Terlalu banyak What if di kepalanya Sehingga dia nggak berani Ngambil keputusan Untuk berhenti Atau memperbaiki Keadaannya Ya at the end If you want to change You want it You have to work for it Dan jangan sampai kita Over complain Akan hal tersebut Namun Perlu juga Kita catat Kadang-kadang Ada kondisi Untuk sebagian orang Yang mana saat mereka Gila kerja itu Bukan karena mereka Mau gila kerja Tapi karena Mereka dihadapkan Dengan kondisi yang Mengharuskan Atau memaksa mereka Demikian Misalnya ada Tuntutan ekonomi Mereka Let's say Di dalam keluarga Masih muda banget Tapi dia harus Menghidupi Orang tukanya Bayarin adiknya sekolah Dan segala macam Jadi memang Dikembalikan lagi Ke sikun orang masing-masing Pasti setiap orang Akan beda-beda Situasi dan kondisinya Kalau buat yang Kayak gitu Gimana tuh Kak Karla Karena banyak banget Teman-teman aku Atau misalnya Klien-klien aku Di usaha yang lagi Aku bikin Juga sering cerita Kalau Aku pengen banget Bisa Balance nih Misalnya Atau bisa Antara pekerjaan Dengan kesehatan Aku bisa lebih menjaga Cuman aku punya Tanggungan banyak nih Keluarga aku Dan sebagainya Ada tips gak sih Kak Buat teman-teman Yang situasinya Seperti itu Oke Ini mungkin aku berkaca Dari pengalaman aku sendiri Karena aku Aku mulai bekerja Itu saat aku Di bangku kuliah Bukan karena aku yang mau Kalau punya pilihan Aku maunya main-main aja Enak ya Jaman Punya Punya privilege ya Tapi saat itu Aku di atas Kondisi Ekonomi keluarga Aku yang Lagi drop Sampai Aku harus cari Biasi suasana diri Aku harus kerja Buat dapat jajan Kalau mau beli ini Itu Dan segala macam Ya At the end Memang harus ada yang dikalahkan Aku memilih untuk kerja Dan mengalahkan waktu Bersenang-senang Nah misalnya Tadi Faktor kesehatan Misalnya kita Kita kok kayaknya Kerjanya keras banget Terus kita Tapi pengen tetap Kesehatan fisik dan mental Kita tetap jaga ya Nah mungkin Di assess kembali Pekerjaan yang saat ini Cukup worth it gak Worth the sacrifice Gak untuk Kesehatan mental dan fisik kita Kalau misalnya Enggak Ya mungkin Bisa cari opsi Pekerjaan lain Yang bisa jadi Lebih ringan Tapi misalnya Income-nya memang Tidak setara Karena pasti kan Setiap pilihan Ada konsekuensi ya You cannot have it all Itu udah pasti Gak bisa lah Kita mau Kita mau sehat banget Kita mau kerjanya gampang Kita gak mau Ini itu Pasti gak mungkin Kayak begitu Nah yang kedua Kalau misalnya Bangun bisnis Ya well Yang namanya Bangun bisnis Ya memang pasti Berdarah-darah Mana ada sih Bangun bisnis Tiba-tiba Pring disulap Candinya jadi Gitu gak mungkin Hampir gak Jadi ya Kalau emang Bangun bisnis Udah tahu Konsekuensinya dari awal Pasti akan berdarah-darah Nah Yang penting Kalau bangun bisnis Itu adalah Kita tahu Marketnya udah Satu reddit Atau belum Nah kalau kita Misalnya Dan dalam bisnis Apalagi Bisnis Skala kecil menengah Ya gap ya Itu banyak Kita melakukan trial error Karena begitu Kita selalu melakukan trial error Tapi kok gak works Gak works Dan selalu gak works Maybe you have to consider To switch the business model Atau kalian justru Ya udah tutup aja Bikin bisnis yang baru Jadi memang Agility itu juga berlaku Dalam hal ini Itu sih Agility itu kayak Kecepatan kita untuk kemudian Adapt ya kak ya Ya kita Bagaimana kita Bisa berubah Mengikuti situasi Kondisi Trend Ataupun kebutuhan-kebutuhan Untuk kita mengambil Sikap Jadi harus Kak dan bisa Menyesuaikan dengan cepat ya kak ya Karena zaman sekarang itu Kalau kita gak cepat Nyesuaiannya tuh langsung Wah Susah tuh kak Iya dong Sekarang udah era di jalan Bahkan ya story aja Yang 24 jam ya Jadi Gimana kita bisa Kalau ada sesuatu Kita besokannya gak berubah Ya kita memang harus Seajal itu di Era zaman sekarang ya Beda lah Sama era-era zamanku Berkarir dulu Oke oke Beda banget kak Soalnya zaman sekarang itu Kayak Kita mau memulai bisnis apa Apalagi kalau teman-teman Yang suka ngikutin trend gitu kan Trendnya apa Dalam beberapa hari Atau minggu Trend itu Cepat banget berubahnya Apalagi di kategori tertentu ya Misalnya kayak FNB1 Kadang ngeri kak Sama speednya Iya 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 Harus banget Kita akan ketinggalan Ya kita jadi dinosaurus ya Jadi Makala Enaknya di Oke oke Itu tadi kakak lo Udah bagi-bagiin tips-tips nih Gimana caranya kita Setelah duput itu Selamat nih Nah tapi Ada gak sih sebenarnya Menurut kak Carla ya Di anak-anak muda zaman sekarang nih Di dunia kerja Punya mindset yang sebenarnya keliru Tentang hustle culture ini Atau mungkin tentang dunia kerja ini Keseimbangan ini gitu Dan sebenarnya ada gak sih Istilah seimbang Work-life balance gitu Sering banget disebutin gitu kan Menurut kak Carla Sebenarnya ini ada gak sih Dan beneran bisa kita lakuin gak sih Oke jawabanku agak panjang nih Yang pertama Ya this is from my perspective ya Bisa jadi beda perspektif Beda orang beda perspektif Yang pertama adalah Bayangin ya Lembur sama dengan kerja keras Sama dengan bakal sukses Nah Banyak banget orang yang berpikir Dengan saya lembur Dengan saya bekerja keras Saya akan menjadi sukses No Gak akan Tentu Banyak banget faktor-faktor lain Yang menentukan kesuksesan seseorang Yang banyak juga faktornya Gak bisa kita kontrol Misalnya saat kita bekerja Ada faktor chemistry Ada faktor ya like or dislike Itu tidak bisa kita hindari Lalu ada juga faktor blessing ya Faktor destiny Apakah memang udah takdir kita Untuk sukses atau enggak Terlepas dari Seperti apa yang kita lakukan Nah Kalau kita mau sukses Ini khususnya buat teman-teman ya Anak muda jaman sekarang Hindari Sebisa mungkin Kita punya slave mindset Dalam arti Mindset yang Iya-iya aja Disuruh atasannya apa Iya-iya aja Enggak berani speak up Enggak berani Making changes Yang harus kita miliki Adalah dua mindset Yang pertama adalah Growth mindset Dimana kita tuh percaya Bukan talenta-talenta kita tuh Senantiasa bisa Bisa dikembangkan Yang kedua adalah Abundance Abundance mindset Dimana Kita percaya bahwa There is plenty of everything In this world Dalam arti Kita percaya bahwa Segala possibilities Kemungkinan itu Ada di dunia ini Mindset yang kedua Yang ini celaka banget nih Banyak banget orang yang Salah kapra adalah Tidak bisa membedakan Antara Menjadi sibuk Dan menjadi produktif Ya Sibuk itu Belutnya tuh produktif Produktif Juga belum tentu Sibuk Nah bedanya apa sih Kalau sibuk itu Biasanya dia akan Lebih berproses pada Ah sorry Dia sibuk itu Lebih akan fokus pada proses Jadi Kelihatannya Atau terasanya tuh Terus-terusan Ada kerjaan Enggak berhenti-berhenti Tapi kalau kita Being productive Kita jadi produktif Kita akan fokus pada Hasil Dan hasilnya Dibandingkan dengan upaya Oh saya menghasilkan segini Dapat Dengan upaya yang segini Makanya Nanti teman-teman Coba browsing juga deh Tentang Pareto Principle ya Bagaimana kita bisa Berupaya 20% Untuk menghasilkan 80% nya Itu penting banget Nah banyaknya Cilakanya anak muda itu Berpikir kalau gue sibuk Berarti gue Udah bekerja keras Gitu Kalau gue sibuk Berarti gue keren Enggak juga sih Sibuk itu belum tentu Produktif soalnya At the end Kita kan pengen assess Hasil akhirnya Yaitu dengan Menjadi produktif Pada prosesnya Itu sih Berarti Sebenarnya Kalau kita work hard Itu belum tentu Kerjanya efektif ya kak Dan akhirnya Pada akhirnya Itu bonggwak Bonggwak Kesehatan mental kita Juga Kemudian terkorbankan Padahal kerjaannya Belum tentu Bisa Sesuai dengan Waktu dan energi Yang kita keluarkan Ini juga banyak banget Yang komen Pada bilang Sibuk gak produktif Bikin capek badan Setelah bilang Setelah banget Lagi-lagi Gimana Saya produktif Bukannya saya sibuk ya Iya beda Jadi kalau orang-orang Pada ngecein Aduh lu sibuk tuh Belum tentu Bilang Iya sibuk nih Harusnya bilangnya Iya produktif sih Gitu ya Ini ada yang nanya juga nih Banyak Yang Sorry ya Kalau ada yang Tersimpung disininya Tapi Salah satu contoh Menurutku yang sibuk Nggak produktif itu adalah Saat kita meeting Lebih dari Satu jam Bahkan lebih dari Dua jam Aku pernah ada di sebuah perusahaan Yang Masya Allah Itu kalau meeting Kok bisa tiga jam Empat jam Lima jam Lima jam Tunggu By the way Gebi Lagi freeze Keh Teman-teman Oke Oke Balik lagi Contohnya dalam Meeting aja deh Gap Kalau kamu produk Meeting satu jam 60 menit Itu udah banyak banget Yang bisa dibahas Yang udah bisa diputuskan Tapi kalau kamu Meeting Itu sampai Tiga-empat jam Itu harus dipertanyakan Produktif gak sih Meetingnya Karena Pengalamanku Itu jadinya Bawang-awang Aku orang yang Zaman masih berkarir Itu bener-bener Strik banget Soal waktu meeting Jadi gak mau meeting Lama-lama banget Kecuali memang Misalnya Rapat kerja tahunan Itu beda cerita ya Karena pastinya Panjang banget Dan banyak sekali Yang harus didiskusikan Gitu sih Oke Thank you banget Kak Carla Untuk sharing-sharingnya Tentang Mindset yang keliru Oke Kalau kita Udah punya mindset yang keliru Dan kita pengen Benerin itu nih Kak Dan kemudian Kita sering banget Dengar istilah Work-life balance Tadi nih Nah Kalau menurut Kak Carla Itu mungkin gak sih Kita pengen banget Bisa balance Antara kerja sama Kehidupan Sama kehidupan Personal Pengen banget gitu Tapi Apakah bisa kita lakukan Dan bagaimana caranya Gitu Kak Oke Ini kalau aku ya Buatku Kenapa Yang pertama Gak akan ada Hal yang bisa Fully balance Di dunia ini Yang kedua Kalau kita lihat Kata-katanya Work-life balance Bagaimana kita bisa Menyeimbangkan Antara bekerja Dan hidup Padahal Bekerja Dan hidup itu Dua hal yang Tidak bisa dibandingkan Secara direct Mereka itu Tidak par Tapi lebih Kepada komplementer Kalau buat aku We work to live Dalam arti gini Kita bekerja Ada manfaat yang kita dapatkan Dari kita bekerja Setiap orang manfaatnya beda Ada yang duit Ada yang pengalaman Ada yang portfolio Ada yang aktualisasi diri Dan segala macam Nah Manfaat dari kita bekerja Itulah Yang akan kita Aplikasikan Atau Membawa Hal baik Dalam hidup kita Jadi kenapa Di balance Ada orang yang bertanya Ke aku Soal work life balance Aku tuh Selalu pengen Memperkenalkan ke mereka Ngapain sih Susah ngebalance Work sama life Tapi Yang lebih penting adalah Gimana kita bisa Mengintegrasikan Kehidupan kita Kita Sebagai seorang individu Pasti banyak banget Aspek-aspek Dan kegiatan Dalam hidup ya Kita let's say Peran-peran kita nih Kita sebagai anak Kita mungkin Sebagai karyawan Di perusahaan Kita sebagai Sahabat Kita sebagai Kakak Adik Atau apapun Nah yang perlu Kita lakukan Paling penting Yang pertama adalah Tentukan dulu Prioritasnya Trust me deh Nggak akan bisa Adil merata Mungkin kadang-kadang Hari ini Lagi lebih penting Pekerjaan Besok lagi Lebih orang tua Besoknya lagi Lebih penting Pacar Misalnya ya Atau apa-apa Nah makanya Saat kita setting Priorities ini Kita juga harus Flexible Kita harus adaptif Nggak kaku lah Nggak rigid Kayak Oh pokoknya Kerjaan gue Paling penting Senin sampai Minggu Dan gue selalu penting Ya bagi-bagilah Oke lah Senin sampai Jumat Kerjaan lebih penting Silahkan Satu Misalnya keluarga Minggu Pacar Atau apapun Jadi itu harus kita bagi Dan satu yang lebih penting juga Adalah Gimana kita tidak melakukan Berupaya tidak melakukan Sabotase diri Dalam arti Kita tuh berani Menentak Atau berani Berkata tidak Karena banyaknya Anak-anak muda Apalagi kalau levelnya Mas Junior ya Biasanya nggak enak tuh Kalau dikasih kerjaan Sama atasan Di weekend ya Runo laki Bumana ya Aduh Comments gue jelek ya Sedala macam Nah Aku mau kasih contoh Satu case ya Ini yang terjadi di aku Nah ini pentingnya Dari awal Kita juga berkomunikasi Waktu aku Ada di level Manager ya Jadi Manager kan masih Mid ya Bukan Junior banget Tapi juga Bukan yang atas banget Itu Masalah tahun 2012 ya 2012 Itu aku jadi manager Saat itu Aku juga lagi Berencana untuk Menempuh Pendidikan Lanjutan Yaitu S2 Saat itu juga Aku lagi gila nge-gym Jadi bisa Hai Popi Ini ada Mantan team member Aku di salah satu Startup ya Jadi Aku Lagi doyan Doyan banget Nge-gym Bisa 3-4 kali Nge-gym seminggu Nah Aku dari awal Kondisikan keatasanku Aku tanya Mas Waktu itu kebetulan Atasanku Laki-laki Mas Aku ada rencana Mau ngambil S2 Kira-kira Mungkin gak ya Di hari-hari tertentu Aku jam 5 teng itu Cabut dari kantor Karena kuliahku Jam 7 Aku cuma kuliah 3 jam kok 3 jam kali 3 hari Yang mana itu Sebenarnya kan di luar Jam kerja ya Dan aku kondisikan Kalau ada urgency Atau ada Hal-hal yang penting ya Yang mengharuskan Aku memfollow up Aku akan lakukan Setelahnya Kalau memang gak bisa Ditunda besok Bahkan gak cuma 1-2 kali Ada sesuatu yang urgent banget Aku balik lagi ke kantor Kenapa? Ya itu konsekuensinya Karena aku pengen Bisa berkarir Dan aku pengen bisa S2 juga Nah same thing Kayak aku lagi nge-gym nih Aku tipe yang Kalau nge-gym gak bawa HP Kan ada tipe orang Yang kalau nge-gym HPnya dibawa-bawa gitu Kalau aku gak Aku lagi nge-gym HPku tinggal di locker Nah itu biasa Kenapa sih Begitu aku habis mandi Dan aku liat HP Ting-tong 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 ting Udah rame banget ya Karena biasanya Aku nge-gym itu Satu jam sebelum jam kantor Atau setelah jam kantor Tuh Nah awalnya Aku worry banget tuh Gap Kayak awalnya tuh Kayak jadi Takut sendiri Aduh ini Tindakan yang bener gak ya Gue nge-gym begini Cariin klien Ini tim gue nyariin Dan segala macem Tapi akhirnya Aku berpikir Ya well Dunia dan perusahaan gue Tetep akan jalan sih Ada atau tidak ada gue Gitu dan Aku nge-gym ini Di luar jam kantor ya Jadi gak menyalahi aturan Aku juga gak pake kantor Aku bayar pake uangku sendiri Gitu Jadi yaudah Coba aja Selama kita merasa Kita tidak merugikan kantor Kita tidak Menyalahi aturan-aturan Kita secara profesional Ya dan go for it Jangan takut Itu sih mungkin Ya Tak kubagi Oh ya Satu lagi Kadang-kadang kan Anak-anak ini takut ya Takut kayak Takut ibaratnya Nanti dibilangnya Gak perform Atau takut Misalnya dibilangnya Bili-bili kerjaan Kalau kalian melakukan sesuatu Di luar jam kerja ya Buat your personal life Bukan untuk kerjaan Dan ternyata Atasan kalian itu Mencibir Atau tidak mendukung Itulah saat Momen-momen yang penting Berarti kalian bisa menilai Seperti apa Tipe atasan kalian Dan meng-consider Apakah kalian Terus mau dibawa Orang tersebut Atau tidak Dalam bekerja Karena Ini dari tadi Kak Carla cerita Dari awal tuh Aku nangkap satu hal sih Kayak Kita tuh punya power Dan punya pilihan Gak sih Kak Ya Semua orang punya power Dan bisa memilih Terlepas dari levelnya Jadi gak cuma Orang-orang yang levelnya tinggi Yang bisa memilih Atau punya power Kita punya power Ya ini kan hidup kita ya Kita yang kontrol Ya bener banget Soalnya banyak banget juga Teman-teman aku Atau mungkin teman-teman yang disini juga nih Ketika mereka udah merasakan Ini hasil falcik yang gak sehat banget Ini di kantornya nih Tapi mereka mau keluar tuh Ada banyak aja Mereka bikin alas untuk diri sendiri nih Misalnya Kadang ada banyak Gak bisa Aduh takut nanti Gimana-gimana Kayak keraguan yang tadi Kak Carla bilang Dan bahkan itu bisa jadi Mirip sama sabotase diri juga ya Karena ya Kayak Banyak yang mungkin merasa Aduh aku gak Good enough lah Untuk kemudian Deserve freedom Misalnya Atau Deserve kerjaan yang lebih baik Atau udah diri aja Aduh itu sedih banget Denger teman-teman aku sendiri Yang ngomong kayak gitu Rasanya pengen Ayo dong Kamu punya power gitu Kamu punya pilihan gitu ya Untuk menentukan Kamu mau kerja Di tempat yang seperti apa nih Gitu Oke Satu Dan siapa Seperti Kayak gitu ya Jadi ada saat Orang Perempuannya Dia ini Dulu Team member aku Di kantor lamaku Terus Terakhir-terakhir itu Dia bener-bener Bisa aku bilang Terjebak dalam Hustle culture Di kantornya ya Bener-bener Sampai sakit-sakit Bener-bener Sampai kerja tuh Gak ada henti-hentinya Dan Berapa kali itu Kita ngobrol Aku ngobrol Dan aku bilang Buruan Pindah kantor Cari kantor baru Banyak dia Peterima lo Ibaratnya gitu ya Tapi Dia sendiri Bikin CV aja Enggak gitu Itu selangkanya 2 bulan 3 bulan Aku tanya lagi Loh Update CV aja Belom Jadi Kadang-kadang Bukan kita yang gak bisa Melakukan Hal baru Atau kita bisa Menguasai power kita Kadang-kadang Kita yang gak mau Tanpa kita sadar Takut ini Tadi yang aku bilang Worry ini Worry itu Takut ini Takut itu Makanya gak gerak-gerak Gak berkembang-berkembang Nah jadi Kalau kita ngomongin pensiun Dini kan Prinsipnya itu Kita Udah bebas dari Tanggung jawab Kita bebas dari Dalam arti tanggung jawab kerja ya Kita bebas dari tanggung jawab kerja Karena Masa kerja kita Sudah habis Sudah gak ada Perlu kerja lagi Nah artinya apa Gak perlu ada target khusus Gak perlu ada keharusan ABCDE Gak ada kewajiban kerja ABCDE Nah Kenapa aku Tadi yang aku bilang Kok pensiun Dini Tapi tetap Ngajar Tetap jadi marketing advisor Or konsultan Tetap jadi Tetap mengembangkan Bisnis dan komunitas Karena Aku dari dulu Selalu membagi Aspek-aspek kehidupan Dan kegiatan aku Itu menggunakan Mosco Method Ini bagus banget Teman-teman Nanti bisa browsing Lebih lanjut ya Mosco Method M-O-S-C-O-W Nah ini adalah Salah satu metode Untuk membagi prioritas Dalam kehidupan Bisa di-apply ke kehidupan Asalnya dia sebenarnya Buat product planning Jadi gimana Cara gampangnya Mikinnya gini Kita kalau lagi makan Di restoran Ada main course Ada design Ada appetizer Nah bagi prioritas kita Kayak begitu juga Maksudnya gimana Main course Itu berarti Something yang masak Ibaratnya kalau kita lapar Ya harus makan Main course Supaya kita kenyang Ya Jadi Masukkan ke dalam Main course ini Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya wajib Punya Yang kedua Adalah dessert Nah dessert itu kan Analoginya makanan Pemanis Penutup Pencuci mulut ya Jadi dia itu Kategorinya kalau di Mosco Itu adalah Should have Baiknya sih Ada ya Membuat hidup Lebih manis Membuat hidup Lebih indah Dan segala macam Yang ketiga Itu adalah appetizer Kalau di Mosco itu disebutnya Could have Atau kita biasanya Mungkin populernya Bilangnya nice to have ya Jadi ini adalah Tipe-tipe Kegiatan yang Yang kalau ada syukur Kalau gak ada juga Gapapa Nah Kalau sampai Ada kegiatan Yang gak masuk main course Gak masuk design Gak masuk appetizer Yaudah Itu berarti masuk di kategori Will not have Gak perlu dikonsider Ada dalam kehidupan kita Nah Dari awal aku berkarir Karir aku adalah Main course aku ya Saat itu Nah Ngajar Bangun bisnis Komunitas Itu gak ada di main course aku Makanya Kenapa aku bisa bilang Aku pensiun dini Baru denger aku nikah Nah makanya Abis ini kamu browsing-browsing lagi ya Dan coba bikin versi kamu sendiri nih Binar Jadi Saat main course aku hilang Sebagai aku wanita karir Aku tetap menjalankan appetizer Sama dessert aku Main course aku sekarang Aku gantikan Dengan aku yang tadinya Pemimpin di perusahaan Aku jadi ibu Dalam rumah tangga Dan keluarga ku Jadi aku tetapnya main course Tapi main coursenya diganti Nah Saat kita Membuat prioritas semacam ini Yang satu Harus diingat adalah Saat kita masukin sesuatu Ke main course Appetizer sama dessert Itu bisa berubah-berubah ya Karena bisa jadi Dalam konteks kehidupan ini Oh ini lagi perlu Jadi main course kita Tapi nanti ada Sesuatu Ada goncangan Atau ada hal lain Oh berubah lagi Bolak-balik Jadi kita juga harus Flexible gitu sih Menarik banget nih Banyak banget nih Yang seneng Ilmu baru Katanya baru denger Itu jangan lupa di search ya Habis ini Biar mendalami lagi Masko method ya namanya Aku juga jadi belajar nih Seneng banget Terima kasih Kak Carla Oke Sebenernya Sebelum kita masuk ke pertanyaan Pertanyaan yang udah banyak nih Sebenernya pada nanya Tentang pensiun dini Ada gak sih tips Kak Untuk yang mau achieve Terutama sebelum pensiun dini Atau bahkan saat udah pensiun dini Mungkin ada yang mau melakukan juga nih Di teman-teman yang lagi follow Dan apakah ini perlu Sama privilege Kak Gitu Oke menarik Menarik pertanyaannya Nah jadi kalau kalian memang Ada yang berencana Nantinya pensiun dini Ini based on pengalamanku Ada dua hal yang perlu Kalian perhatikan Yang pertama adalah Set your own goals Dalam arti Again ya Goals setiap orang Itu berbeda Sangat personalized Kenapa? Ya kita kan orang yang berbeda Kita latar belakang keluarga Pendidikannya berbeda-beda Kita kebutuhannya Situasi kondisi yang kita alami Juga berbeda Nah mungkin ada orang yang Pengen pensiun dini umur 30 Tapi ternyata kesampaiannya 35 Ada yang punya Ada yang pengen 40 Kesampaiannya malah 30 Kayak misalnya aku Mirip-mirip ya Jadi yang paling penting adalah Set dulu goal kamu tuh apa And goal kamu dari kamu Bekerja itu apa Sehingga nantinya di ujung Kamu bisa mencapai Apa yang kamu inginkan Misalnya pensiun dini Nah yang kedua Ini gampang di ucap Memang cukup challenging dilakukan Ignorance is a blessing Jadi perlu banget tutup mata Kadang-kadang ya Tutup mata Tutup linga Akan perkataan orang Ya Dalam case aku sendiri Kalau aku dulu Pusingin kata orang Aku dibilang Ih ambisius banget sih Aku dibilang You push yourself too hard Aku dibilang Waktu di satu perusahaan Aku dibilang Kayak katak dalam tempurung Dan segala macam Mungkin aku gak akan ada Di titik aku yang saat ini Menjadi si Carla Yang seperti ini ya Tapi yang aku lakukan Apa saat itu Ya cuek aja Orang ngomong apa Ya selama gue yakin Gue tidak merugikan orang lain Ya aku jalan aja Kenapa musim Kenapa kata orang Ingat Itu yang harus diperhatikan juga Tapi jangan jadi apatis ya Beda ya Antara kita Gak memperdulikan kata orang Sama kita Being Apatis Nah Apatis ini Kalau kita apatis Kita gak akan care Sama apapun yang ada Di sekitar kita Nah itu jangan Kalau tadi yang Gabi tanya Ini privilege gak sih I don't think so ya Karena kalau Dilihat dari maknanya Privilege itu kan Hak istimewa Yang diberikan Atau didapatkan Secara cuma-cuma Oleh Segelintir olah Orang dalam Kelompok sosial tertentu Mungkin Ada sebagian orang Dan temenku juga Gak satu dua orang Yang bisa pensiun dini Perempuan Karena memang mereka Punya privilege Tapi in my case No I earn it I have worked Very very hard To get this ya Aku mulai kerja Dari aku Di bangku kuliah Yang notabene Itu belum kayak Jaman sekarang Kalau jaman sekarang Itu kan ada program Kampus Merdeka Apa segala macam Sehingga Kalau Gabi sadar ya Mahasiswa-mahasiswi Let's say Lima tahun kebelakang Itu tuh Gebu-gebu banget Nyari pengalaman Jaman mereka masih Di bangku kuliah Kalau jaman itu dulu Gak kayak gitu Ya jadi Orang yang udah bekerja Sambil kuliah itu Kayaknya wow banget Gitu Kayak Lebih unggul Dibandingkan yang lain Kesan nih ya Padahal sebenernya Biasa aja Nah saat itu Temen-temenku clubbing Aku kerja Temen-temenku nongkrong Aku kerja Temen-temenku lagi Haha hihi Aku kerja Gitu Jadi Aku memilih Untuk bekerja Dibandingkan Untuk bermain Makanya mungkin Aku bisa dibilang Progressingnya Lebih cepat Dibandingkan orang rata-rata Makanya lebih bisa Cepat pensiun dini Jadi Ada yang kukorbankan loh Jadi Aku bisa mencapai titik ini Bukan seneng-seneng ya Bukan Apa namanya Bukan seneng-seneng terus Panjang masa Ibaratnya Bersedih-sedih dahulu Baru berseneng-seneng Kemudian ya Jadi Ada pengorbanan-pengorbanan Yang aku lakukan Di masa laluku Gitu sih Berarti memang Nabungnya juga Kenceng banget ya Kak ya Untuk Lumayan Gak juga sih Aku lumayan boros Tapi yang penting Ada tabungan Jangan sampai Jangan sampai kita boros Gak ada tabungan ya Nah ini nih Dari Aul FBH Kira berapa Pembagian persentase Kehidupan profesional Dengan kehidupan pribadi Idealnya tuh gimana sih Kak Carla Ada gak sih Itu jawabanku Jawabanku udah pasti Gak ada yang ideal No Ibaratnya gak ada Satu size Yang bisa Fits all Semua Kebutuhan manusia ya Tapi kalau aku Aku Pengalamanku adalah Waktu di awal karirku Kerja itu Di atas 50% Tapi gak nyampe 80% ya Sekitar 60-70% Kenapa Bener-bener Aku kejar di awal Kejar di awal Ya memang Aku mengorbankan Hal-hal lain Seperti Aku Sedikit sekali Waktu bermain Sedikit sekali Waktu 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 sama keluarga Juga cukup limited Di weekend doang Nah tapi Seiring dengan Aku naik karir Waktu aku di manager Aku lumayan Ngebagi nih Ngebagi Jadi 50-50 Nah Makin aku naik lagi Aku di level director Harusnya Kalau udah di level director itu Pemikirannya udah lebih strategik Kita udah gak ngurusin Perintilan-perintilan Day-to-day works ya Jadi lebih memikirkan Hal-hal strategik Into business Harusnya Dengan demikian Kita bisa lebih cermat Lebih cerdas Dalam mengatur pekerjaan kita Sehingga kita bisa Lebih press lagi nih Time management Dan energy management Untuk bekerja Let's say 40% Berarti 60% Itu Bisa untuk Hal-hal lain Di luar bekerja Itu kalau konteksnya Berkarir ya Tentu kalau berbisnis Pasti beda Ada satu temanku Guruku sih sebenernya Dia bilang Kalau lo mau berbisnis Lo harus siap Jumpalitan 24 jam Untuk bisnis lo Yes Itu bener banget Di awal bisnis Sampai kita Udah Bisa membuat bisnis Kita secure Dan kayak autopilot Dalam arti Ada orang-orang Yang kita percaya Proses kerjanya Sistemnya juga Udah jelas Nah itu biasanya Kita akan lebih Bisa leleh Tapi kalau Awal bangun bisnis Memang Pada umumnya Akan Jumpalitan 24 hours Mungkin bisa Pada waktu tertentu Rentam waktu tertentu Kita sekitar 80%an itu Hidup kita Buat bisnis kita Itu common sih Asal jangan Terus urusan ya Memang Semua Gak ada Paten yang Paten Bener-bener Pasti bener ya Karena cuman Memang setiap orang Pasti akan beda-beda Dan teman-teman harus bisa Lihat nih Sinyal tubuh sendiri Atau misalnya Lihat kondisi sendiri Keluarga seperti apa Kemudian yang bisa dilakukan Apa gitu Kemudian dari situlah Teman-teman mengambil keputusan Oke terjawab ya Aw Thank you Kak Carla Lalu ini adalah gini Oke ini seru nih Dari Anessa Kir Katanya gini Tadi kan kita nyebutin Tentang privilege Dan semua orang punya status Mendidikan Atau pengalaman yang beda-beda Nah Anissa Anissa bertanya Kak Kajisika Untuk kehidupan profesional Itu lebih penting Pengalaman Atau status pendidikan Tergantung bidangnya Tergantung bidangnya banget Lebih penting Jadi gini Kalau ditanya Lebih penting mana Pengalaman atau pendidikan Kayak misalnya Kalau di Di bidang aku ya Marketing Itu kita Gak terlalu ngelihat pendidikan ya Bahkan Aku pernah kok ngayar orang Cuma lulusan SMA Gitu Jadi Tapi yang dilihat adalah Skill dia Potensi dia Talenta dia Dan juga pengalaman dia Kalau kita berbicara Ke specific industry ya Misalnya Teknik Atau Kedokteran Atau misalnya Yang memerlukan Ilmu-ilmu khusus Misalnya Farmasi Ya itu pasti pendidikan Dikonsider ya Jadi Dibalikin lagi Ke kategorinya Akan beda-beda sih Iya Oke Thank you Kak Carla Aku rasa ini terjawab banget nih Pertanyaannya dari Andesa Karena balik lagi Gak ada jawaban yang benar Untuk semuanya Semua tergantung Bidangnya apa Iya Bidangnya apa Gitu Oke Thank you Kak Carla Dan Andesa Udah nganya juga Masih ada pertanyaan lagi nih Yang menarik juga nih Nah ini dari Reish Andini Kak Carla Jadi Ini juga aku alamin juga nih Sebenernya Aku sering ikut lomba-lomba Nih Kak Carla Oke Nah pertanyaan dari Dia nanya gini Kalau ikut kompetisi-kompetisi Sesuai hobi Walau sudah kerja Apakah perlu Apa itu juga termasuk Dari hustle culture Nah ini juga mungkin Masih ada yang bingung nih Sebenernya Hustle culture sendiri Itu definisinya apa Dan ciri-cirinya Seperti apa gitu Tapi sebenernya bisa ditonton Di Q&A-nya Iya bener Kalau soal hasilnya Nanti bisa ditonton ya Teman-teman Gimana tuh Mungkin aku mau tambahin Terdikit tuh Gabi Tadi kan dia bilang Sebenernya jawabannya tuh Ada di pertanyaannya loh Dia tadi kan Siapa tadi yang ditanya Namanya Gasi mungkin Kak Iya iya Jadi tadi pertanyaannya Kalau saya ikutan Lomba-lomba Hobi saya Gitu ya Apakah itu Lomba-lomba yang sesuai dengan hobinya Apakah itu dia hustle juga Atau enggak Benerku enggak Karena dalam hidup ini Kita justru butuh Hobi-hobi ya Hobi-hobi itu kan Yang akan menjadi Sarana-sarana Kita mau lepas stress Dan segala macam Bikin kita lebih chill Menambah variasi Dalam hidup kita Nah Kalau kita pengen Siapa tahu ya Kita seriusin nih Sejalan sama hobi kita Kita ikut lomba Menang-menang Siapa tahu Wandi itu bisa Mereplace kerjaan kita Sesungguhnya Kan itu Bila-bila-bila Banyak juga Yang kejadian kayak gitu ya Kalau ini hobi Jadi sumber duit Iya banget-banget-banget Aku setuju banget Karena Kadang Kita enggak tahu Apa yang terjadi gitu ya Yaudah coba aja Tapi mungkin Akan jadi Kesannya Tanda kutip negatif Ketika kita ikut lomba Tapi yang berlebihan Benar-benar Sampai kesehatan Wah yang penting Aku harus ikut ini Dan kalau kalah Kita kecewa banget Berlebihan Nah itu mungkin Yang jadi Benar banget tuh Jadi kalau tadi Yang Gabby bilang tuh Jadinya ketahanan emosi ya Atau kita bilang Resilience Nah Seorang perempuan Itu Perlu banget punya Kemampuan Resilience Atau Ketahanan emosi Nah kenapa Itu penting Saat kita Ups Atau downs Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Kita gak akan stuck Fokus disana Karena kita tuh Akan fokus sama Long term goals kita Nah kayak tadi Misalnya Gabby bilang Ikut lomba Kecewa banget Kayaknya kok Udah susah pak ayah Ngerjainnya Tapi gak tenang Atau jadinya tuh Wah semua lomba Diikutin Sampai dia sakit Nah berarti Dia gak punya Ketahanan emosi Kalau sampai itu terjadi Dan itu Namanya udah Ngerusak diri Yang tadi ditanyain di awal ya Sabota sendiri tuh jadinya Iya benar Banyak psikologinya nih Bahasa di hari ini jadinya Iya padahal Aku mungkin karena Dulu pengen jadi Anak psikologi ya Tapi gak kesanpe Jadi antusias Anak psikologi Tapi malah jadi Belop ke dunia seni Oh iya Kita kebalik ya jadinya Oke Terima kasih banyak Nah ini ada juga nih Binar Sisa nih dari tadi Masih setia disini Dia penasaran Kita sempet nyebutin tadi Tentang jaman yang berubah Cepet banget Tapi kita lagi Di dalamnya misalnya nih Atau istilahnya apa ya Binar Sisa ini Menanyakan gimana Biar ikut sama zaman Tapi kita gak sampe Terbawa gitu Tetep relevan Tapi tetep on track Tuh gimana ya Gitu Relevan sama on track Tuh dua hal yang berbeda For sure ya Kalau kita pengen Stay relevan Ya banyak banget caranya Misalnya Kita keep updated Dengan Sebenernya sebatas kita Tahu apa yang sedang terjadi Itu sebenernya Kita udah relevan loh Kita jadi aware Kita jadi tahu Kita jadi sejalan Sama apa yang berkembang Nah tapi kalau on track Kan gak melulu Hal yang update Perlu kita ikutin ya Ini kalau Aku bandingin ya Misalnya istilah Trendy sama stylish Kamu mau jadi trendy Atau mau jadi stylish Kalau kamu mau jadi trendy Kamu akan terus Ikutin trend Mau itu cocok Atau enggak Pokoknya gue ikutin trendnya Ya Kalau kamu jadi stylish Kamu akan Kerem Dengan gaya Kamu sendiri Beda ya Nah Kalau tadi ngomongin Relevan sama on track Kamu boleh tetep Keep being relevant Dengan apapun yang terjadi Di muka bumi ini ya Ikutin terus trendnya Biar kamu berwawasan Tapi Gak semuanya perlu Kamu Adopti Gak semua hal Perlu kamu Aplikasikan di hidup kamu Itulah yang akan Membuat kamu on track Kalau semua hal yang trending Semua hal yang kekinian Kamu ikutin Kamu Jalannya zigzag Bobo Bobo Boyang jatuh Itu kalau menurut aku Demikian sih Oke Terima kasih Boleh dong Boleh dong Kak Carla Kasih closing statement Tentang obrolan kita Selama Satu jam lebih Tadi nih Oke Ini ada Ada Kak Tantangan perempuan Dan essential skill Kita jawab dulu kali satu ya Boleh Boleh Oke Jadi kalau Kita ngomongin essential skills dulu ya Sebenarnya cukup banyak ya Yang pertama adalah Social skill Kemampuan kita untuk berkomunikasi Kita mampu untuk bisa Berempati Active listening Cooperating Lalu kita caring for others Tadi yang kedua Udah aku sebut Kemampuan untuk Bertahan dari sisi emosi Jadi kita gak akan Gampang tergonjang Ganjing dengan Ups and downs Yang kita alami Dalam hidup kita Being creative For sure Itu skill yang Harus banget Dimiliki perempuan Supaya kita bisa Selantiasa Solving Any problem Yang kita hadapi Dan ini penting juga ya Apapun profesinya Coba upayakan Untuk melek Teknologi Dan digital Itu Ngaruh Atau enggak Dalam arti Nyambung Atau enggak Dalam profesi kalian Itu penting sekali Nah kalau tantangan Perempuan di dunia kerja Ini sih Based on yang Aku cermati Dan sebagian Aku alami juga ya Yang satu adalah Mansplaining ya Jadi Mansplaining itu Dari man And explaining Biasanya terjadi Di perusahaan-perusahaan Yang male dominated Nah biasanya Sebagai seorang perempuan itu Kita cenderung Akan Memerlukan Effort lebih Untuk bisa Membuktikan diri kita Membuat opini kita Diterima Dan segala macam Nah itu sendiri Aku alamin Karena Di dua perusahaan Aku Bekerja dulu Itu Sekitar Enggak lebih dari 25% ya Itu perempuan Yang memegang Peranan pipi Ke atas Jadi cukup minimalis Lalu Tentunya kita masih Sadar ya Perempuan itu Seringkali Dianggap Sebagai Apa ya Istilahnya Makhluk yang Kesannya itu Lebih lemah Dan lebih luas Padahal Enggak juga Kenapa aku Melihat itu Sebuah tantangan Karena di Industri aku sendiri Misalnya kita Ngomongin dunia Marketingnya Enak produksi Itu kebanyakan Laki-laki Karena Dianggapnya Fisiknya kuat Tahan banting Buat Ngerjain Haval Berbau Fisik Lalu Kalau Anak Account Di Kalau di Dunia Ikan Ada disebutnya Account Atau Client Service Jadi dia Penghubung Client Sama Internal Itu kebanyakan Perempuan Dicarinya Karena Dianggap Bisa jadi Representasi Cantik Dan Padahal Tidak harus Begitu Sebenarnya Bisa Aja Anak Account Laki-laki Juga Banyak Harusnya Anak Produksi Sekarang Mulai Banyak Perempuan Jadi Harusnya Nggak Dikotak-kotakan Seperti itu Nah Kalau Yang Aku Alami Saat ini Adalah Tantangan Perempuan Ya Tentu Bagaimana Kita Bisa Membagi Waktu Tadi Ya Saat Kita Bekerja Kita Berprestasi Kita Berkarya Kita Berkreasi Dengan Peran Kita Di rumah Dan Nggak Dibawa-bawa Karena Kadang-kadang Ada juga Tantangannya Perempuan Dia Misalnya Jadi Leader Jadi Pemimpin Di Perusahaan Nah Begitu Kadang-kadang Bosinya Kebawa Ke rumah Itu Juga Tentangan Tersendiri Itu Si Closing Seben Ya Tapi Sebenarnya Sudah Terangkum Juga Semua Paling Kalau Boleh Menambahkan Ada Beberapa Poin Yang Aku Pengen Merimain Teman-teman Disini Yang Pertama Adalah Aksep Bahwa Kita Nggak Salu Bisa Mendapatkan Semua Hal Yang Kita Ingin Abis Ini Coba Ases Kembali Mana Menikor Saya Mana Appetizer Dan Juga Disek Saya Dan Itu Bisa Berubah Seiring Pertumbuhan Yang Keduanya Adalah Nggak Perlulah Kita Berbaga Berlebih Atau Mendewa-dewakan Oh Aku Lagi Hustling Nih Karena Itu Nggak Akan Bisa Bikin Nggak Akan Pernah Bisa Membuat Kita Lebih Unggul Dari Orang Lain Yang Ada Malah Tanpa Kita Sadari Kita Bisa Jadi Merugikan Orang Lain Dengan Apa Yang Kita Bangga-banggakan Tersebut So We Define Our Own Success We Decide Our Own Choices Dan Kita Harus Responsible Akan Apapun Yang Kita Pilih You Want To Love Hustle Then Go For It Kamu Pengen Stay Hustle Juga Yaudah Jangan Complain-complain Terus At The end Kalau Ngomongin Soal Happy Gak Kan Ada Manusia Lain Yang Bisa Bikin Kita Happy Selain Diri Kita Sendiri So Change Your Mindset And Enjoy Life Yeay Gak